Selamat menikmati. Selamat menikmati. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari, datanglah seorang ahli Taurat kepada Yesus dan bertanya, Perintah manakah yang paling utama? Yesus menjawab, perintah yang utama ialah, Dengarlah hai Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan yang Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap akal budi, dan dengan segenap kekuatanmu. Dan perintah yang kedua ialah, kasihilah sesamamu seperti dirimu sendiri. Tidak ada perintah lain yang lebih utama daripada kedua perintah ini. Berkatalah ahli Taurat itu kepada Yesus, Guru, tepat sekali apa yang kau katakan, bahwa dia itu Esa dan tak ada alat lain kecuali dia. Memang, mengasihi dia dengan segenap hati, dengan segenap pengertian, dan dengan segenap kekuatan, Serta mengasihi sesama manusia seperti diri sendiri, jauh lebih utama daripada semua kurban bakar dan persembahan. Yesus melihat betapa bijaksananya jawaban orang itu. Maka ia berkata kepadanya, Engkau tidak jauh dari kerajaan Allah. Dan tak seorang pun masih berani menanyakan sesuatu kepada Yesus. Demikianlah Injil Tuhan, terpujilah Kristus. Saudara dan saudariku yang terkasih dalam Tuhan Yesus, Di hari Kamis 3 Juni 2021, Di hari peringatan wajib Santo Karolus Luangga dan kawan-kawan martir dari Uganda, Saya ajak Anda merenungkan soal cinta kasih adalah ukuran tertinggi hidup Kristiani. Kalau kita bertanya, Apa yang memberi kekuatan sehingga para martir, terkhususnya yang kita peringati hari ini, Santo Karolus Luangga dan kawan-kawan, Dan para orang kudus, Serah para martir-martir dalam gereja, Mengapa mereka berani mati untuk iman mereka, Maka jawabannya adalah karena cinta. Karena cinta pada Tuhan, Dan pastinya cinta pada sesama yang mereka layani. Demikian pun, Kalau kita bertanya pada sebuah keluarga Kristiani yang dalam tanda petik, Sukses! Mengapa mereka bisa sukses? Maka jawabannya adalah sekali lagi, Karena cinta pada Tuhan, Yang kemudian berefek sangat besar pada cinta pada sesama. Pada keluarga. Cinta Tuhan tersalurkan nyata dalam cinta kepada sesama. Saudara dan saudariku dalam Tuhan Yesus, Dalam bacaan pertama, Tobia dengan pertolongan malaikat Rafael, Dia berhasil memperistri Sarah. Dia mengambil Sarah sebagai istrinya, Tanpa kemudian harus mati pada malam pertama. Pertanyaannya, Mengapa Tobia tidak mati? Karena Tobia punya cinta pada Tuhan, Dan cinta tulus pada sesama. Dalam hal ini Sarah. Dalam doa Tobia dan Sarah jelas terungkap itu. Mereka doakan, Terpujilah engkau, Ya Allah leluhur kami, Terpujilah namamu sepanjang segala abad. Cinta pada Tuhan terungkap dalam doa luar biasa ini. Demikianpun, Ketika Tobia katakan dalam doanya, Ya Tuhan, Bukan karena nafsu birahi kuambil saudariku ini, Melainkan dengan hati yang benar. Tobia ungkapkan cinta tulus yang dikehendaki Tuhan. Cinta yang demikianlah yang berkenan pada Tuhan. Saudara dan saudariku dalam Tuhan, Yesus pun menegaskan lebih jelas lagi, Soal cinta, soal kasih itu dalam Injil. Yesus menggaris bawahi dua perintah utama, Dimana yang pertama adalah mengasihi Tuhan dengan segenap hati, Segenap jiwa, Segenap akal budi, Dan segenap kekuatan. Dan perintah kedua yang menyusul, Adalah sebagai konsekuensi logis, Dari mengasihi Allah secara demikian, Yaitu mengasihi sesama seperti diri sendiri. Dua perintah atau hukum yang paling utama dari semuanya. Saudara dan saudariku seiman dalam Tuhan Yesus, Pertanyaannya, Apakah kita murid-murid Yesus, Sudah mengerti dan memahami dua perintah atau hukum ini? Kalau kita sudah mengerti dan memahami, Itu berarti kita akan semakin dekat dengan Tuhan, Misalnya lewat berdoa, Lewat menghadiri sakramen-sakramen, Terutama ekaristi, Dan kegiatan-kegiatan rohani lainnya, Dengan penuh kesadaran. Dan bukan hanya itu, Tetapi semua yang di atas, Dilakukan dengan penuh kesadaran, Dengan penuh iman. Dan itu akhirnya membawa kepada mencintai sesama, Menolong sesama yang menderita, Mengampuni sesama, Memaafkan sesama, Dan sebagainya. Cinta pada Tuhan, Menjadi nyata dalam tingkah laku religius, Dan pada cinta pada sesama. Sedara dan sedariku yang terkasih dalam Tuhan Yesus, Terus apa yang harus menjadi kekuatan kita, Untuk melakukan hal ini semua. Ingatlah, Ingatlah, Bahwa kekuatan kita untuk ini, Adalah cinta Allah, Yang begitu besar buat kita, Itu saja. Cinta Allah, Pertama-tama buat kita, Dan selalu mau sesuatu yang terbaik buat kita, Kita yang diciptanya, Seturut gambar dan rupanya. Saudara dan saudariku seiman, Mari kita berjuang terus, Menunjukkan secara real, Secara nyata, Bahwa kita sungguh mencintai Tuhan, Dengan segenap diri kita, Dan mencintai sesama kita, Juga dengan segenap diri kita. Mari kita mohon kekuatan dari Tuhan, Dan kita berdoa, Tuhan Yesus, Syukur dan terima kasih, Atas segala kasih cintamu. Terima kasih atas anugerak berlimpah buat kami, Engkau mencintai kami tanpa batas, Engkau menunjukkan itu, Dengan sengsara wafat dan kebangkitanmu. Bantulah dan doronglah kami terus, Agar kami mencintaimu terus, Lewat mencintai sesama kami, Dengan cinta yang tulus, Tolonglah kami, Bantulah kami, Amin. Saudara dan saudariku, Mari kita mohon berkah Tuhan, Tuhan sertamu, Dan sertamu juga, Kita sekalian, Semua orang yang kita sayangi dan cintai, Segala usaha dan kerja kita, Dilindungi, Dibimbing, Dan diberkati Allah yang Maha Kuasa, Bapak dan Putra, Dan Roh Kudus, Amin.